Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Agenda Ska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Jika Gongsun Sen tidak menghancurkan lapisan es dengan kekuatan spiritualnya dengan cepat Dia mungkin sudah membeku dan mati Gongsun Sen sangat marah Dia khawatir Tan Yun akan menunjukkan gambaran ingatannya kepada semua orang Setelah kejadian ini Gongsun Sen menunjuk ke arah Toba Yingying dan berkata Tan Yun, Wang Liu telah dilukai oleh dia Sehingga jari tangannya patah Tetapi, lelaki tua ini justru meminta Wang Liu Untuk meminta maaf pada kalian Ketika ramuan itu ingin aku berikan padamu Kamu sudah memeriksanya Tetapi begitu ramuan itu sampai di tanganmu Kamu diam-diam mengoleskan racun Dan berkata bahwa akulah yang telah meracuninya Tan Yun, kamu sama sekali tidak datang untuk membeli ramuan Tetapi kamu dengan sengaja mencari masalah Kamu bocah sialan Apa kamu pikir pavilion pil suciku bisa kamu ganggu seenaknya Setelah Gongsun Sen selesai berbicara Dia melambekan tangannya Dan sebuah token muncul di tangannya Kemudian Seberkas cahaya keluar dari token dan melesat ke bagian atas Tiba-tiba Gerbang pavilion tertutup Dan ruang di dalam pavilion melebar Jika dilihat dari luar Ukuran pavilion pil suci tetap tidak berubah Tetapi ruang di dalamnya menjadi lebih besar Sejak Tan Yun memasuki pavilion pil suci Dia telah menemukan Bahwa pavilion pil suci Adalah senjata terhormat tingkat tinggi Gongsun Sen menyeringai dan berkata Kamu berani membuat masalah dengan lelaki tua ini Kamu, Mumeng Yi, dan Huang Fuyu Meskipun kalian bertiga adalah putra dan putri suci Aku tetap akan menghabisi kalian Menghadapi ancaman Gongsun Sen Mumeng Yi berkata Dasar orang tua tidak tahu malu Song Wuxiao, Suizian, Huang Fuyu, dan Toba Yingying Mereka juga memandang Gongsun Sen dengan tatapan membunuh Mereka tidak takut Karena mereka tahu bahwa Tan Yun memiliki kera iblis Tan Yun menatap Gongsun Sen dan berkata Menutup gerbang pavilion Ini seperti yang aku inginkan Tan Yun ingin mengambil kesempatan ini Untuk mencoba kemampuannya Dalam melompati tantangan Guys, Mimin ingetin lagi ya Melompati tantangan itu maksudnya Rana lebih rendah Tapi bisa setara dengan Rana yang lebih tinggi Oke, kita lanjut Tan Yun berkata Meng Yi dan kalian mundurlah Aku akan menghadapinya Mumeng Yi dan lima orang lainnya Satu demi satu mundur ribuan kaki Gongsun Sen berkata Orang tua ini akan menghajar kalian Gongsun Sen naik ke udara Dia membalik tangan kanannya Dan pedang emas keluar di tangan kanannya Cahaya pedang berwarna emas Sepanjang ratuskan kaki Tiba-tiba melesat ke arah Tan Yun Tubuh Tan Yun penuh dengan Kekuatan spiritual berwarna emas Cincin kiangkunya menyala Pedang berwarna ungu keluar Dan muncul di tangan kanannya Lalu Tan Yun mengayunkan pedang Xiao Zi Untuk mengukur kekuatan Gongsun Sen Saat kedua pedang saling berbenturan Tiba-tiba Sebuah kekuatan yang besar Mengalir ke tubuh Tan Yun Dari atas ke bawah Itu membuat Tan Yun berlutut di tanah Gongsun Sen tertawa dan berkata Kamu berani sombong di depan orang tua ini Hanya dengan kemampuanmu yang lemah Melihat Gongsun Sen yang sedang tertawa Tan Yun yang memiliki jiwa Yang sebanding dengan orang di alam jiwa ilai tingkat ketujuh Dia menggunakan mata Dewa Hong Meng Dan menatap Gongsun Sen Kepala Gongsun Sen terasa pusing Dia buru-buru menutup matanya Untuk melepaskan kesadaran spiritualnya Dan menstabilkan pikirannya Tan Yun melesatkan serangan Ke arah leher Gongsun Sen Meskipun Gongsun Sen lolos dari serangan fatal Tan Yun barusan ini Tetapi ada sayatan pedang di lehernya Gongsun Sen berkata Kamu bajingan kecil Jika bukan karena kecerobohan lelaki tua ini Kamu tidak mungkin bisa menyakitiku Kekuatan spiritual Gongsun Sen menyelimuti Tan Yun Lalu diam meraung Sungusia berkata Tan Yun cepat gunakan formasi pedang Tan Yun berkata Untuk menghadapinya Mengapa harus menggunakan formasi pedang Aura kekuatan Tan Yun meningkat Sampai di alam jiwa ilahi tingkat ketujuh Gongsun Sen berkata Aura yang kuat Teknik latihan seperti apa yang telah kamu kembangkan Mumeng Yi, Sungusia, Huangfuyu, dan Suizian Mereka memandang Tan Yun dengan kebingungan Mereka belum pernah melihat Tan Yun Yang menggunakan teknik pedang Mereka hanya pernah melihat Tan Yun menggunakan formasi pedang Toba Yingying melihat ekspresi Sungusia dan Mumeng Yi Lalu dia berkata Kedua kakak ipar Apa yang sedang kakakku gunakan Adalah teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng Mendengarkan hal itu Sungusia, Mumeng Yi, Suizian, dan Huangfuyu Mereka menatap Tan Yun dengan penuh kekaguman Keempat gadis itu tahu Bahwa kekuatan mereka tidak setara dengan Tan Yun Gongsun Sen melayang di udara Kekuatan spiritual berwarna emas Melonjak keluar dari tubuhnya Lalu kekuatan spiritual itu Dialirkan ke dalam pedang subterhormat tingkat tinggi miliknya Gongsun Sen yang memegang pedang di tangan kanannya Dia melambekan pedangnya seperti membuat segel Kemudian Bola cahaya pedang setinggi 300 kaki Dengan cepat terbentuk di atas kepalanya Bola cahaya pedang itu memancarkan aura penghancur yang begitu kuat Gongsun Sen mengarahkan bola cahaya pedang yang berada di atas kepalanya Menuju ke arah Tan Yun Tan Yun melayang di udara Dia memegang pedang di tangan kanannya Lalu dia melesatkan pedang itu sambil berkata Teknik pedang pembante di wahong meng lima atribut Tiba-tiba Cahaya pedang beratribut emas Cahaya pedang beratribut kayu Cahaya pedang beratribut air Cahaya pedang beratribut api Dan cahaya pedang beratribut tanah muncul Kelima cahaya pedang itu bersatu Dan berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni Sepanjang ratusan kaki Cahaya pedang itu menuju ke arah cahaya pedang milik Gongsun Sen Ketika cahaya pedang lima atribut Dan cahaya pedang emas bertabrakan Itu membuat suara keras yang memakakan telinga Sekelompok badai energi menyebar dengan cepat di area sekitar Dan munculnya retakan-retakan spasial Meja, kursi, dan seluruh yang ada di lobi lantai pertama menjadi berserakan Tan Yun berkata Benda tua sialan ini Memang layak di alam jiwa ilahi tingkat ketujuh Tan Yun mengarutkan keningnya Dia melihat cahaya pedang lima atribut menghilang Cahaya bola pedang milik Gongsun Sen Tiba-tiba berhenti di atas langit Gongsun Sen terkejut Menurut pendapatnya Cahaya pedang Tan Yun barusan Bisa dengan mudah menghabisi Seseorang di alam jiwa ilahi tingkat keenam Gongsun Sen tetap percaya diri Karena cahaya bola pedang miliknya Bisa menghabisi orang di alam jiwa ilahi tingkat ketujuh Jadi mustahil bagi Tan Yun untuk bisa menahannya Gongsun Sen tertawa dan berteriak Nak Tan Yun Aku ingin melihat Bagaimana kamu bisa menahan cahaya bola pedang milikku ini Suara Gongsun Sen tiba-tiba berhenti Matanya memerah Seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang sulit dipercaya Lalu dia berkata Tan Yun Siapa sebenarnya kamu ini Tan Yun memegang pedangnya dan menatap Gongsun Sen Song Xiao Mumeng Yi Suizian dan Huang Fuyu Mereka menatap Tan Yun dengan ekspresi serius Pada saat ini Selain Toba Yingying Semua orang tidak percaya Mereka melihat kekuatan tujuh atribut keluar dari tubuh Tan Yun dan berputar di sekelilingnya Selain kekuatan lima atribut emas, kayu, air, api, dan bumi Sekarang ditambah dua atribut lagi Yaitu angin dan guntur Teknik pedang pembante di Wahong Meng Dibagi menjadi empat kemampuan Pertama Teknik pedang pembante di Wahong Meng lima atribut Yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah Yang kedua menggunakan tujuh atribut sekaligus Yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur Ketiga menggunakan sembilan atribut Yaitu tujuh atribut yang sebelumnya Ditambah dengan atribut ruang dan waktu Ini menciptakan kekuatan yang mengerikan Yang keempat menggunakan seluruh atribut yang dimiliki oleh Tan Yun Pada saat ini Yang akan digunakan Tan Yun Adalah teknik pembante di Wahong Meng tujuh atribut Beberapa tahun yang lalu Ketika Tan Yun membuat pedang Xiao Zi Yang memiliki sebelas atribut sekaligus Tan Yun sebenarnya sudah bisa menggunakan teknik pembante di Wahong Meng Hanya ada satu alasan Mengapa dia tidak menggunakannya sepanjang waktu Karena kekuatannya begitu mendominasi Di antara musuh yang dihadapi oleh Tan Yun Hanya Gong Sun Sen Yang memenuhi syarat untuk Tan Yun menggunakan teknik pembante di Wahong Meng Pada saat ini Gong Sun Sen merasa situasinya tidak baik Jadi dia mengarahkan cahaya bola pedang ke arah Tan Yun Tan Yun mengendalikan tujuh atribut Yang berputar-putar di sekujur tubuhnya Lalu dia mengalirkannya ke dalam pedang Xiao Zi Tan Yun mengayunkan pedang Xiao Zi Ke arah cahaya bola pedang milik Gong Sun Sen Ketika Tan Yun mengayunkan pedangnya Seluruh pavilion bergetar Dalam sekejap Cahaya pedang tujuh atribut melesat Cahaya pedang tujuh atribut bertabrakan dengan cahaya bola pedang milik Gong Sun Sen Tidak lama kemudian Cahaya bola pedang Gong Sun Sen menghilang Cahaya pedang tujuh atribut milik Tan Yun Berubah menjadi bila cahaya pedang Yang menuju ke arah Gong Sun Sen Gong Sun Sen berteriak ngeri Potongan-potongan bila itu menusuk dia Gong Sun Sen yang berdarah jatuh dari kehampaan Dan terbanting ke tanah dengan keras Weh dan guys ini pertama kalinya Tan Yun menggunakan teknik pedang pembante Dewa Hong Meng Kalau Tan Yun menggunakan teknik pedang ini Sambil berada di dalam formasi pedang Dewa Hong Meng Pasti lebih badas Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih